Buat video Barusan juga ngunggah video kampus Tuh kalau mau lihat Tadi siang saya ke kampus Kan Iya Iya Sepi Iya itu hari Jumat siang juga sih Orang-orang Jumatan Oh Dua Komputernya di meja ini Iya dua Pak Canggih Satu komputer dari Katos Oke Iya Tapi ini mau dibalikin lagi Ke kantor Karena kan mau pergi ke belakang Jangan ditinggal di rumah Jadi mau saya bawa balik Setelah di rumah pakai laptop Screennya kecil Ah Oh ya Luxury Di Youtube Baru Berapa juga Belum banyak Belum ada Saya terlambat Mengumumkan Linknya Atau Posternya Enggak juga Kalau link kan itu-itu aja Siah Ya Jadi Password Macet Patio Saya harus ingetin Oke Where is he Selamat sore Firdaus Mike Macet Seri 2 ini Baru episode Ketiga ya Sekarang ya Dengan Selang waktu Dua mingguan Begitu Karena Perkulihan sudah dimulai Kesibukan Bertambah Apalagi Di triwulan Menjelang triwulan 4 ini Kegiatan di kampus Cukup Banyak Ya Dan Kita harus tetap Menjaga Kesehatan Di masa Pandemi Yang belum Usai ini Jadi Tidak Menambah Stres Begitu Baik Selamat Sore ya Firdaus Heather Juga Apa kabar Baik ya Firdaus Berteman dengan saya juga Di Facebook ya Enggak Belum dikonfirmasi Oh belum Oh Tapi Anda tahu pengumuman Acara hari ini Dari mana Dari Facebook Karena statusnya Ganti Oh Iya 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 Publik ya Ya Belum dikonfirmasi Menunggu ada yang Unfriend saya Atau Atau Non aktif Status Facebooknya Karena teman saya Sudah 5 ribu Itu Saya Enggak Enggak Bisa nambah Kecuali Kalau saya Bikin Akun Satu lagi Gitu ya Tapi Punya satu Aja deh Cukup Gitu Jadi Oh Begitu Oke Nanti saya Cari deh Nama Firdaus Nusur Di Permintaan Pertemanan Ya Saya Approve Nanti mungkin Saya Tengok Nama-nama Teman Yang Terdaftar Ini Ada yang Barangkali Non aktif Atau Ya Dengan Tidak Mengurangi Rasa hormat Ya Sudah Diada Juga Begitu ya Begitu Jadi Saya Coba Sisir Lagi Daftar Teman saya Pak Theo Belum Masih Meeting Bentar Lagi Ada Meeting Bukan Lupa Baik Buku Elements Sudah Lihat Mungkin Saya Akan Share Yang Buku Buku Billingual Itu Saya akan Perlihatkan Secara Sekilas Begitu ya Jadi Saya akan Perlihatkan Sekilas Eki Sudah 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 Did you Just buy It Recently Yes Oke Terpengaruh Nah Ini Ini bukunya ya, Billingual, seperti ini. Kalau kita lihat di sebelah kiri daftar isi, tapi hanya judul babnya saja. Pengantar, buku 1, buku 2, dan seterusnya sampai buku 13, lalu Greek English Lexicon. Coba kita lihat Greek English Lexicon ini, saya duga sepanjang kamusnya, tapi kamus terbatas mungkin Lexicon itu artinya. Menarik, tampilan buku versi ini dibagi dua kolom, jadi kolom sebelah kiri adalah bahasa Yunani. Kolom sebelah kanan, bahasa Inggris. Jadi tentu saja yang bahasa Inggris adalah terjemahannya. Jadi kalau teman-teman yang belajar matematika, kenal epsilon delta itu masih mending ya. Tapi itu baru dua huruf gitu. Ya, alpha, beta, gamma, oke jadi lima huruf. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon gitu ya. Terus V, C, dan seterusnya Eta. Sampai terakhir Zeta barengkali gitu ya. Nah, varian Corona juga menarik nih. Ini sekarang yang terbaru tuh varian Mu. Sebelumnya Lambda udah ada katanya di Sydney. Sekarang Mu, sudah Mu, nanti abis Mu, Nu gitu ya. Dan seterusnya. Teta, Rho, Sigma, Tau, dan seterusnya ya. Kita udah membahas buku satu, buku dua, buku tiga. Nah, sekarang mungkin seluruhnya sisanya apa aja sih yang ada di buku ini gitu ya. Tujuan episode ini seperti itu. Mungkin Eki yang udah baca juga nanti bisa share atau berbagi feeling atau perasaan ngeliat buku itu gitu ya. Apalagi buku fisiknya. Saya pernah lihat buku fisiknya di toko buku di Singapura. Tapi waktu itu beberapa buku, jadi saya nggak beli gitu. Nah, di buku online, toko buku online, ada yang jual seperti yang Eki pegang barusan. Itu ukurannya agak besar ya. Agak besar Pak Ir. Ya, itu saya pernah lihat memang. Tebal kan? 450 halaman atau. Hampir sama ya. Ya, 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 ya. Hampir, hampir besar gitu. Itu tetapi Inggris semua kan? Inggris semua. Itu Thomas Hid bukan? Thomas Hid, ya. Thomas Hid, oke. Nah, buku perjemahan Thomas Hid seperti itu dan itu masih dijual terus, ada terus di toko buku gitu ya. Saya nggak tahu sudah berapa ratus ribu atau mungkin udah nyampe juta yang terjual ya. Kalau album musik itu yang beken-beken kan itu dapat platinum itu kalau berapa? Satu juta ya? Kalau buku ya, ini kok masih ada yang nanya. Sama aja meeting ID-nya, saya jawab dulu ya. Passcode-nya, matchat23 gitu. Oke. Nah, Pak Theo masih ada rapat. Pak Anwar, selamat sore. Apa kabar? Kita sama nih rambutnya. Baru di potong. Saya dua minggu atau tiga minggu. Dua minggu paling, paling dua minggu yang lalu ya. Agak berdiri karena habis pakai PC, Pak. Gitu. Ya, saya juga habis ini. Saya basah ini karena ngantuk ini di kantor. Nah, saya akan share PowerPoint seperti biasa yang sudah saya siapkan. Ini gitu ya. Pak Theo-nya menyusul. Mudah-mudahan tidak terlalu lama dari sekarang. Ini sudah pernah saya perlihatkan, tapi siapa tahu ada yang baru menonton ini di YouTube. Ini sampul buku terjemahan dalam bahasa Inggris. Dan ini penampakan bukunya. Yang entah edisi kapan yang dipegang ek itu cetakan mungkin tahun 2000 sekian ya. Nah, kita sudah membahas buku 1, 2, dan 3. Dan mungkin ini episode ketiga. Ini episode terakhir untuk pembahasan elemen ya. Sisanya ya dibaca atau dilihat-lihat sendirilah begitu ya. Tidak akan dibahas semua dalam mecat ini. Nanti bosan juga begitu. Nah, tapi sebagai rangkuman, sebetulnya saya kan sudah merangkum ini di buku lingkaran. Jadi ini cuplikan dari buku itu. Bagian 1 itu tentang geometri bidang era Pitagoras sampai dengan Archimedes lah kira-kira gitu ya. Dan di bab 4 itu tentang buku elemen karya Euclid ini. Jadi disitu saya menulis tentang buku 4, buku jilid atau buku 4 itu menjelaskan apa sih? Menjelaskan cara membuat persegi, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Tentu tidak semua segi ya. Kita tahu ada segi yang mungkin kalau hanya dengan penggaris dan jangka mungkin impossible. Kan seperti membagi 3, membagi sudut menjadi 3 bagian sama besar itu impossible dengan penggaris dan jangka gitu ya. Jadi demikian juga segi tertentu mungkin segi 11 gitu. Mungkin kalau ada yang bisa buat dengan penggaris dan jangka aja boleh tuh di-share gitu ya. Tapi kalau segi 15 bisa. Tentu awalnya segi 5 ya. Tapi membuat segi 5 ini juga enggak mudah teman-teman. Saya juga enggak bisa jelaskan mendadak seperti ini. Saya enggak, istilahnya saya enggak menguasai luar kepala itu ya. Harus lihat literatur untuk membuat segi 5 beraturan dengan penggaris dan jangka. Tapi kalau kita sudah punya segi 5, kita bisa buat segi 15 karena segi 3 yang paling mudah dan segi 4 itu bisa dikombinasikan dengan segi 5 dengan cara seperti ini. Jadi dari satu titik, anggaplah itu titik puncak gitu ya, P. Kita buat segi 5 dan juga segi 3 sama sisi. Lalu kita tahu 2 per 5 dikurangi 1 per 3 itu 1 per 15. Maka yang 2 per 3 itu ini ya. 2 per 3, maaf. 2 per 3 itu 2 per 5 ya. 2 per 5 itu dari sini sampai sini. Ini yang kemudian, maaf, mungkin yang sudah ada labelnya. Dari P sampai B itu 2 per 5. Dari P sampai A, 1 per 3. Dan selisihnya adalah 1 per 15. Maka A, B ini 1 per 15 keliling. Nah kalau sudah punya 1 per 15, selanjutnya pakai jangka kan. Pakai jangka saja diulang dari A ke B, dari B ke titik C, C ke D, dan seterusnya. Dengan catatan ketelitian cukup tinggi, maka pada saat ke 15 akan kembali ke titik A ya. Kalau enggak kembali ke titik A mungkin tadi enggak akurat itu jangkanya ya, meleset sedikit. Jadi kita bisa punya 1 per 15. Dan selanjutnya kalau kita hitung juga selisih, misalnya, apalagi gitu ya. 2 per 5 dan 1 per 15 itu sendiri berapa tuh? Oh itu jadi 1 per 3 lagi, maaf. Enggak bisa seperti itu. Mungkin 1 per 3 dan 1 per 15 itu 4. Enggak bisa ya, 4 per 15. Kita enggak dapat 1 per N ya. Kalau kita dapat 1 per sekian, maka kita bisa membuat segi yang lebih banyak lagi N-nya ya. Jadi saya kira dari 1 per 5 dan, dari segi 5 dan 1 per 3, dari segi 5 dan segi 3, kita hanya bisa membuat segi 15 ya. Nah, di bawahnya ada catatan matematikawan yang bertanggung jawab, tanda kutip. Di balik buku 4 dan juga buku 3 sebelumnya itu adalah Hippocrates. Hippocrates ini salah seorang matematikawan sebelum Euclid begitu ya. Jadi ada banyak nama, Yudoxus, siapa lagi kemarin itu, Erastotenes dan seterusnya ya. Maaf, Erastotenes mungkin sesudahnya. Yudoxus, Taitetus gitu ya, ada beberapa nama. Ada Arkitas, nanti muncul juga beberapa nama itu. Nah, buku 5 ini membahas konsep rasio atau perbandingan dua bilangan. Termasuk perbandingan senilai yang dikembangkan oleh Yudoxus. Tapi kalau dibaca bukunya barangkali, saya nggak tahu, Eki bisa sambil lihat-lihat, nanti bisa cerita ya. Nggak mudah lah bacanya. Jadi bukan angka-angka dalam bentuk pecahan, pendekatannya geometris semua. Ya, pendekatannya geometris. Lalu buku 6 mengulas konsep kesebangunan dua bangun datar. Yang telah diketahui oleh Pitagoras dan para muridnya. Suara saya cukup jelas nggak ya? Ini saya pakai headset tapi kayaknya suara saya nggak masuk dari headset. Jelas ya? Oke, oke. Nah, sebagai contoh dua segitiga dikatakan sebangun jika perbandingan panjang sisi-sisi yang berpadanan sama. Kita udah tahulah itu ya. Tapi yang barangkali info yang tanda kutip terbaru bagi kita semua sekarang adalah bahwa ini sudah ada di buku Euclid itu. Buku Elements itu gitu ya. Lalu buku 7 sampai dengan 9. Ini berisi dasar-dasar teori bilangan. Lagi-lagi Anda nggak akan melihat simbol-simbol bilangan di situ. Tapi justru ruas-ruas garis yang panjangnya bisa beda-beda dan ada hubungan satu dengan yang lainnya gitu ya. Dan buku 7 sampai 9 ini diduga merupakan kontribusi dari Arkitas. Lalu buku, maaf, di dalam ini salah ada typo, bukunya tertulis dua kali. Dalam buku 7 itu dibahas algoritma Euclid untuk menghampiri bilangan irasional seperti akar tiga. Saya mungkin bisa cerita ini nanti ya, tapi sementara informasinya saja seperti ini terlebih dahulu. Kemudian buku 8, di sini dibahas barisan geometri. Nah, jadi 1, garisan geometrik mungkin dari 1 lalu kalikan 2 jadi 2 lalu 4 dan 8 dan seterusnya gitu ya. Kebayang kalau Anda lakukan ini dengan jangka dan penggaris itu ya. Jadi ruas garis yang panjangnya 1 kemudian Anda bentuk ruas garis yang panjangnya 2 lalu jadi 4 dan seterusnya. Nah, dalam buku 9 dibuktikan bahwa bilangan prima itu tak terhingga banyaknya dan dijelaskan bagaimana caranya menemukan bilangan sempurna. Ini saya harus lihat lagi nih, saya agak lupa bahwa buku 9 ini bilangan itu, bilangan prima itu kita lihat lagi deh nanti ya. Mungkin ini menarik ya, kita akan mampir dulu ke sini. Jadi di sini ada faktor, pengertian faktor, kemudian bilangan sempurna, dan 6 adalah bilangan sempurna terkecil gitu ya. Anwar sudah punya ya, bukunya ya? Pernah punya. Pernah? Oke. Oke, kita lihat lagi buku berapa tadi Eki? Buku 6 ya. Yang bilangan prima. Buku 9 pak. Eh, buku 9. Duh, saya. Memory. Buku 9. Applications of Number Theory. Tuh, jadi yang namanya bilangan itu ya ruas garis gitu loh. Gitu ya, jadi ABCD ini merepresentasikan bilangan. Jadi kalau panjangnya berbeda itu 2 bilangan, 4 bilangan berbeda gitu ya. Nah, coba apa yang tertulis di sini. Let A and B be two similar plain numbers. Jadi istilahnya bilangan bidang gitu ya. And let A and C by multiplying B. Oh, and let. Ahduh, bahasa Inggris ya. And let A make C. Jadi A menghasilkan C gitu ya. Dengan cara mengalikannya dengan B. I say that C is square. Dia claim itu bahwa C merupakan bilangan kuadrat. Nah, tapi di sini A dan B-nya ada hubungannya. A dan B itu merupakan dua bilangan bidang sebangun gitu ya. Jadi bayangkan A dari satu sisi segitiga, B dari satu sisi segitiga yang lebih besar. Tapi sebangun ya. Saya harus mundur ini. Mungkin di atasnya itu perlu kita baca. If two similar plain numbers make some number by multiplying one another, then the created number will be square. Lalu, buktinya itu mulai dari for, left A, make D, dan seterusnya. Saya kira kita tidak membahas ini ya. Saya pusing juga ini bacanya. Tapi didapat kesimpulannya bahwa C juga bilangan kuadrat gitu ya. Kita akan cari yang tentang bilangan prima itu. Oh, jadi ada proposisi-proposisi terus tentang bilangan kubik. Jadi di sini bilangan direpresentasikan dengan ruas garis. Dan satu ruas garis dengan ruas garisnya itu terkait dengan bidang yang sebangun gitu ya. Dan seterusnya, ini luar biasa sih sebetulnya ya. Tiap proposisi ini sekarang 5 buah bilangan, ABCDE gitu. ABCDF makin banyak bilangannya. ABCDF 10. Lalu proposisi berapa tadi? 13. Nah, ini sudah prime numbers nih. Nah, kita baca ya. If any multitude whatsoever of numbers is continuously proportional starting from a unit. Betul kan? Dugaan saya. Then however many prime numbers, the last number is measured by the number next to the unit will also be measured by the same prime numbers. Tidak ngerti saya. Mungkin prime numbersnya sebelumnya, Eki. Ya. Ya. Di buku 7. Oke. Oh ya sudah. Gak apa-apa. Kita hanya browsing ini ya. Ya. Di buku 7 ada definisi. Ada definisi. Ya. Apakah? Prime number is that which is measured by a unit of law. Jadi dia tidak bisa jadi kelipatan. Can only be measured by a unit of law. Can only be measured by a unit ya. Tidak bisa. Yang panjangnya 2 atau panjangnya 3 gitu ya. Nah. Yang tak terhingga banyaknya itu mana ya. Tadi saya mengklaim. Bilangan priman itu tak terhingga banyaknya. Proposisi 14. Oh. 3 continuous. Blah, blah, blah. Jika 2 bilangan prima dan seterusnya. Gila. Banyak banget sebetulnya ini kan tentang bilangan prima ini. Hahaha. Ini mungkin ya. Maksudnya ya. Proposisi 20 ya. 20 ya. The set of all prime numbers is more numerous. Lebih banyak daripada setiap bilangan prima berapapun gitu ya. Jadi dari sekian. Kalau kita sudah punya sejumlah bilangan prima. Maka ada lagi bilangan prima berikutnya gitu. Kira-kira gitu maksudnya. Kalau sekarang kan kita menyatakannya enggak demikian gitu ya. Jadi. Kalau sekarang kita menuliskannya. Kalau kita punya bilangan prima P1 sampai dengan PN. Maka terdapat bilangan prima yang lebih besar lagi daripada P1 sampai dengan PN itu gitu ya. Kalau sudah terurut tadi maka ada bilangan prima yang lebih besar daripada PN. Caranya bagaimana? Kalikan semua tambah satu gitu ya. Ada dua kemungkinan. Hasil kalinya tambah satu itu komposit. Kalaupun komposit dapat dibagi oleh bilangan prima. Pembagi primanya itu enggak mungkin P1 sampai dengan PN. Karena semua menyisakan satu. Jadi pembaginya mestilah sebuah bilangan prima yang di luar P1 sampai dengan PN itu. Dan P1 sampai dengan PN ini sudah terurut. Sudah enggak ada bilangan prima di antaranya. Berarti bilangan prima yang pembagi itu mestilah lebih besar gitu ya. Mungkin bukan the next prime after PN gitu. Mungkin bukan bilangan prima berikutnya setelah PN. Tapi kita sudah mendapatkan bilangan prima yang lebih besar gitu ya. Kalau hasil kali tadi tambah satu bilangan prima ya itu juga sudah jelas. Bilangan prima yang lebih besar daripada P1 sampai dengan PN. Apakah bukti ini setara? Kita harus analisis. Tapi saya kira kita tidak ingin membahas itu. Tugas saya ini merangkum nih Pak Teo yang nanti kita tunggu akan membahas proposisi yang mana nih. Dan seterusnya ya. Saya stop. Ini saya akan kembali ke yang PowerPoint. Jadi dari PowerPoint. Pak Teo coba masuk. Tidak berhasil. Mas saya cuma minta maaf. Nah, kembali ke PowerPoint. Saya menayangkan ini. Buku 10 ini merupakan buku tersulit dari buku elemen. Yang diyakini. Duh, saya pakai kata diyakini. Merupakan kontribusi dari Teotetus. Nah, dalam buku 10 ini bentuk aljabar seperti akar dari 1 tambah 2 akar 3 dipelajari. Lalu buku 11 sampai dengan 12 menyoroti masalah geometri ruang. Di buku 11 cara mengkonstruksi sejumlah bangun ruang. Lalu di buku 12 membahas metode penghampiran yang digagas oleh antifon dan yudoxus. Dan di buku 12 bagaimana yudoxus menghitung volume piramida kerucut silinder dan bola tanpa bantuan kalkulus integral. Yang kita kenal sekarang. Lalu di buku terakhir, buku 13 dijelaskan cara mengkonstruksi 5 polihedron beraturan. Dan dalam buku 13 juga dibuktikan bahwa tidak ada polihedron beraturan selain kelima polihedron yang telah diketahui oleh Pythagoras. Sang jenius dibalik buku 13 adalah Teotetus juga. Itu rangkuman dari buku Elements teman-teman. Jadi Luar biasa sih sebetulnya. Mungkin Aiki bisa share your feeling holding the book and opening the pages. Mungkin reading some of them. Ya Pak, not easy. Not easy. Bukan karena katanya Pak Theo garing gitu ya. Proposition and proof. Tapi mungkin style-nya tidak sama ya dengan modern matematik. Ya, ya, ya. Pak mindset-nya benar-benar harus diubah dulu sebelum mulai membaca. Kayak kita ngobrol dengan kakek nenek kita aja udah gak nyambung gitu ya. Ini bayangkan dengan generasi 300 tahun sebelum masehi gitu ya. Ya, ya. Ya, ya. Jadi, ya. Ya, sound very, ya. Very difficult. Membaca ini. Jadi harus dibaca 2-3 kali gitu kan. Ya. Style-nya tidak sama. Definisinya mungkin tidak sama. Pengennya sih ini definisinya di print. Jadi sepel gitu. Biar gampang untuk mencari atau pakai index. Ya, jadi rangkuman tadi, merangkum seperti tadi saja sudah something sih sebetulnya ya. Bahwa yang dimaksud itu sebetulnya gitu ya. Nah, sampai sekarang kalau teman-teman baca buku Aljabar atau teori bilangan tentang ketak terhinggaan bilangan prima itu. Bukti, bukti apa namanya, yang diberikan itu biasanya bukti Euclid gitu ya. Masih. Match set 2-3 kan. Aduh Pak Theo. Ini teman-teman kan ngetiknya match set 2-3 kan. Mungkin meeting codenya salah dia. Saya kirim ke inbox. FB-nya itu nggak tahu tadi. Karena habis rapat mungkin rapatnya cukup berat topiknya jadi lupa. Gimana teman-teman? Silakan kalau ada komentar. Biar seru. Kan kita ngobrol. Saya mau komentar Pak. Ya. Kita tidak bisa membagi sudut menjadi tiga sudut yang sama dengan menggunakan jangka dan penggaris. Ya. Saya belum baca detailnya, tapi recently, maybe few decades, ada geometri yang baru Pak. Namanya origami. Jadi, dengan melipat-lipat itu kita bisa membagi sudut. Ya, ya. Saya pernah lihat itu juga ya. Jadi, dengan melipat-lipat bisa ya. Nah. Apakah itu setara dengan menggunakan penggaris dan jangka? Itu yang nggak tahu ya. Ya, I don't think so. Mungkin ada, sudah dibuktikan, tapi saya kurang tahu apa memang ada buktinya atau tidak. Tapi, aksiomanya kurang juga tidak sama dengan melipat. Karena melipat kan kita harus ada dimensi. Ya, betul. Betul. Melipatan itu. Ya. Dan membuat Pentagon juga gampang. Iya, dengan melipat lebih cepat mungkin ya. Iya, lebih cepat ya. Walaupun saya juga nggak bisa origami membuat segi lima belum pernah. Buat segi lima gampang Pak. Kita ambil serta. Bisa ya, Eki ya. Serta persegi begini. Terus kayak seperti buat knot. Ya, di lilit begitu ya. Terus nanti di belitannya di tengah itu segi lima. Oke. Oke. Saya bisanya bikin perahu dan... Bikin perahu. Burung. Yang kemudian disulap dikit jadi topi. No. Burung bisa. Yang standar-standar itu. Lalu yang... Yang apa yang... Oh, sama bikin pesawat ya. Sama bikin pesawat kalau origami ya. Bikin pesawat itu. Tapi saya bisa bikin pesawat dimodifikasi sehingga bisa terbang lebih lama di udara gitu ya. Aerodinamiknya gitu. Lalu ada lomba pesawat terbang kertas itu lempar-lemparan paling jauh yang menang gitu ya. Begitu. Oke. Gimana Bung Sabri? Aduh, ini... Ini kenapa Pak Teo paskot 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 kan betul kan? Metser 23 kan? Bung Sabri. Kalau ngetik paskot di zoom itu bisa dilihat nggak? Pakai matanya dihidupkan gitu. Suara peserta tidak terdengar kata Pak Hadi. Oh my gosh. Eki ngomong nggak kedengeran tadi katanya. Oh my gosh. Nah ini sering yang jadi masalah itu seperti itu. Tadi juga mungkin suara saya kurang jelas sebetulnya. Nggak kalau suara Bapak jelas Pak. Ya karena dekat di depan laptop. Ya, ya. Youtube yang bermasalah mungkin ya. Ya, betul. Oke, oke. Terima kasih Pak Hadi. Saya lumpuh juga nggak ada Pak Teo ini. Pak Anwar atau Bung Sabri, Obi silahkan kalau ada. Kalau saya ketinggalan Pak tadi. Jadi baru masuk jam berapa tadi nggak paham bahasannya. Kalau saya mau komentar ini sih, sebetulnya mau komentarnya di diskusi awal ya. Saya itu mencari-cari antara Yuclid dengan Aristoteles itu duluan siapa ya. Karena kalau cari di Wikipedia ada yang duluan Yuclid, ada juga yang duluan Aristoteles. Aristoteles itu lebih dulu itu kan jadi gini, riwayat Athena itu ya. Jadi di Athena itu kan Plato kita tahu ya. Plato itu yang mendirikan Akademia itu katakanlah tahun 400 sekian sebelum Masehi. Nah itu muridnya banyak. Plato dengan Aristoteles itu kurang lebih pernah hidup bersamaan pada era yang sama. Mungkin sudah 350-380 sebelum Masehi lah gitu ya. Nah tapi Aristoteles itu kayak kalah pamor oleh Plato gitu loh. Nah hanya kemudian Aristoteles itu jadi tutornya Alexander de Grey. Lalu Alexander de Grey. Lalu Alexander de Grey jadi kaisar, didirikanlah kota Alexandria ini gitu ya. Itu atas usul Aristoteles gitu ya untuk menyaingi Athena. Aristoteles itu sebel gitu kan. Dan dia enggak bisa jadi filsuf nomor satu lah di Athena gitu ya. Lalu ya sebagai penasehat atau mantan tutornya Aristoteles, Alexander de Grey dibangunlah itu dan kemudian didirikan juga museum dengan perpustakaan besar. Dan baru kemudian Euclid gitu ditarik ke Alexandria. Jadi jelas Euclid itu setelah Aristoteles. Tapi apakah lahirnya? Karena data atau info tentang Euclid itu sedikit juga gitu ya. Jadi dia muncul belakangan kalau di film itu munculnya belakangan. Tapi bisa aja kan baru muncul tapi juga udah tua gitu kan bisa juga gitu kan. Aristotelesnya mungkin umur 50 Euclid ditarik oleh Raja Ptolemy waktu itu gitu. Tapi dia udah umur 70 kan bisa juga gitu. Tapi kalau dari segi riwayatnya ya Aristoteles dulu secara kemunculan gitu ya. Bahkan dia Aristoteles itu berkiprah di Athena. Nah Euclid juga kemungkinan memang dari wilayah Yunani itu. Kalau Alexandria kan di Mesir kan. Sekarang ini di Mesir kan lokasih. Euclid juga ditarik dari wilayah itu gitu ya. Begitu. Sebagai sedikit riwayatnya yang saya ingat. Halo Pak Teo. Selamat sore. Maafkan saya teman-teman. Akhirnya bisa gampung. Luar biasa sekali masuknya setengah mati ini. Like a newbie. Aduh kacau-kacau-kacau. Vlognya mungkin kayak pencet. Enggak eh. Padahal udah saya kirimnya juga itu di Facebook. Di inboxnya Pak Teo itu. Justru lewat Facebook itu saya harus login dulu Facebook di device saya ini. Baru bisa mengakses nih. Ya memang harus diakui ya. Ternyata kita adalah orang-orang tua yang gak tech. Aduh oke saya izinkan sharing kalau Pak Teo mau sharing. Tapi saya udah. Saya sudah sampaikan rangkuman buku Euclid dari buku 3-4. Mulai buku 4 sih ya. Karena kita asumsikan kita sudah bahas buku 2 dan 3. Jadi saya tampilkan rangkuman buku 4 sampai dengan buku 13. Jadi udah diborong nih. Udah diborong. Segitu lamanya ya saya. Ya. Saya merangkum betul-betul ringkasan pendek. Iya. Mohon maaf teman-teman. Nah. Ya. Bilangan di buku Euclid itu ya. Ya direpresentasikan dengan ruas garis gitu ya. Dan saya kagum juga gitu hubungan antara satu bilangan dengan bilangan lain. Misalnya yang satu merupakan faktor dari yang lain. Yaitu dijelaskan dengan fenomena panjang sisi dari bangun-bangun yang kongruen. Bukan kongruen. Terbangun ya. Kalau kongruen sama besar ya. Ini cuma sama bentuk ya yang terbangun. Dan bilangan kuadrat juga muncul kalau dua sisi, dua bilangan A dan B dari dua bangun yang sebangun. Jadi A dari bangun pertama, B dari bangun kedua tapi sebangun. Lalu kalau kita kalikan A dan B maka kita poroleh bilangan kuadrat gitu ya. Ini A dan B-nya mungkin bilangan bulat ya dalam hal ini ya. Bilangan asli ya. Jadi saya agak gak tahu juga tuh buktinya gimana itu. Ada sih buktinya ditampilkan tadi tapi fakta itu mungkin saya kelewat ada hipotesis lainnya ya Eki ya. Dari A dan B, kita buat C, maka C adalah bilangan kuadrat gitu ya. Tadi buku berapa itu? Jadi hipotesisnya itu plain numbers tadi ya Pak. Nah itu plain numbers itu yang harus kita pahami ya. Saya lihat definisinya ya. Oke, sementara kita ini Pak Teo. Pak Teo udah baca apa nih? Ya sesuai dengan pembagian tugas. Pembagian tugas kemarin saya diminta Pak Hendra untuk melihat secara khusus proposisi 3.1. Saya tampilkan ya ini ada dari buku yang ke-6 gitu. Buku ke-6 ya. Dari buku ke-6 ini dia gitu. Nah ini memang proposisi yang luar biasa ya Pak Hendra menyebutnya ini sebagai generalisasi dari Teorema Pythagoras. Walaupun saya cenderung tidak setuju dengan statement perumuman dari Teorema Pythagoras. Ini tuh lebih kepada aplikasi dari Teorema Pythagoras sebenarnya gitu ya. Bahwa Teorema Pythagoras disini munculnya sebagai sebuah aplikasi disini. Dan ini proposisi yang teman-teman kalau lihat disini ya tadi ini mengkonfirmasi, maaf pakai istilah yang sedikit haram buat Pak Hendra, mengamini apa yang Eki bilang kemarin gitu. Tadi gitu bahwa it's very difficult to read this book gitu kan. bukan karena sekedar keringnya benar-benar... Tadi Eki bilang gitu juga ya. Bukan hanya sekedar keringnya tapi benar-benar memang it seems like he doesn't really care to make it easy. Nah proposisinya kita bilang ini ya. Pada sebuah segitiga siku-siku gambar yang diletakkan pada satu sisi dari sisi miring dari segitiga tersebut itu equal to the similar and similarly described, my God what the hell is that, figures on the side surrounding right angle gitu. Jadi sebenarnya gitu kan dia mengatakan bahwa sebenarnya yang dia bilang itu sesimpel kotak ini, kalau dijumlahin nama kotak ini, jadi kotak ini gitu katanya gitu kan. Tapi presented in a very obscure way gitu ya. Yang luar biasa banget gitu. Dan kata kuncinya disitu memang sebangun. Sebangun gitu ya kata sebangun itu. Yang berarti bahwa rasio dari benda ini, kalau ini A dan B gitu ya misalkan, nah rasio ini dipertahankan di setiap sisi gitu. Ya kan? Dan buktinya dari ini, saya tidak akan bahas buktinya karena buktinya panjang. Biasa kalau udah panjang kan segen gitu bacanya ya teman-teman ya. Ini lihat di panjang. Tapi teman-teman lihat disitu ya. Kesimpulannya apa dari bukti ini kalau kita lihat proposisi 3.1, it's really geometric. Geometric, ya. Gitu. There's no numbers involved. Gitu. Gak ada ini pun. Sadahal kalau kita boleh menggunakan aljabar, misalkan ini saya bilang bangun ke-1 gitu ya. Ini bangun ke-2, ini bangun ke-3 gitu sebenarnya. Lalu panjang sisinya itu kita sebut X dan Y, berarti X1, Y1, X2, Y2 dan itu. Ini kan sebenarnya mengatakan apa sih? mengatakan X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2 sama dengan X3 per Y3 gitu. Which is equal to lambda. Some constant gitu kan ya. Kemudian dengan menuliskan ini, kita bisa mengganti dengan sederhana untuk mendapatkan, kemudian menerapkan teorema Pitagorasnya, bahwa Y1 kuadrat ditambah dengan Y2 kuadrat, itu sama dengan Y3 kuadrat. And then you get it. You get it gitu, sebagai as a multiple of lambda gitu kan ya, seperti itu lambdanya akan cancel, ini itu gitu. Jadi benar-benar ini aplikasi dari teorema Pitagoras gitu. Nah, menarik tentunya bagaimana dia bisa menggunakan similarity-nya itu. Namun juga ini satu apa ya, seperti sebuah contoh yang lain gitu, bahwa aljabar itu memang mempermudah hidup kita eh gitu. Iya gak sih? Waktu kita diizinkan menggunakan aljabar di dalam kehidupan kita, life becomes so much simpler gitu. Waktu kita itu, jadi kayak saya ingat contoh dari guru kita, guru saya tepatnya, guru Eki juga saya yakin, guru Pak Hendra mungkin gak, namanya Pak Wono tuh, pernah diundang jadi pembicaraan kita, guru Pak Wono juga kayaknya itu ya. Dia kan pernah bilang, dia suka sekali ngasih contoh yang itu tuh, apa, di sebuah lapangan ada sekian ekor ayam, dan sekian ekor sapi katanya. Lalu jumlah mereka sekian, jumlah kakinya begini gitu. Nah, begitu kita baca soal seperti itu kan, langsung gitu kan, kita oke, ayam misalkan X, sapi misalkan Y, maka 2X tambah 4Y harus jumlah kaki, dan X tambah Y harus jumlah binatangnya gitu. Kemudian Pak Wono selalu bilang, ah, kamu terlalu cepat lompat ke aljabar katanya. Coba kalau kita pakai cara lain, Euclid banget kan. Nah, dalam kasus itu jawabannya jauh lebih sederhana gitu memang, seperti itu. Nah, di dalam kasus ini, ini sesuatu yang berkebalikan banget gitu. Bukti yang dalam tanda petik, kalau kita diizinkan pakai aljabar gitu ya, itu sangat-sangat cakep gitu. Sangat-sangat sederhana dan simple, straight forward gitu. Boleh dituliskan dalam aljabar, biar nggak apa-apa kita pakai bahasa aljabar sekarang, nanti saya pakai bahasa kalkulus. Oh gitu Pak? Ya. Tapi teruskan dulu, teruskan dulu. Jadi, maksud saya gini, moral of the story gitu, dari semua ini. Pelajaran yang harus kita tarik di sini ya teman-teman, matematik itu berbagai teknik, matematik itu berbagai sisi, dan kadang satu sisi punya kekuatan yang lain yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Nah, menguasai satu sisi saja itu seperti mencoba berlari dengan kaki yang pincang. Dengan satu kaki gitu. Susah banget gitu. Kita menguasai semua kaki, sehingga kapan aljabar bisa bermanfaat, kita nyemplung di sana. Nah, ketika saya mengajar kalkulus, misalkan di mana aljabar banyak sekali di situ ya, formula-formula ini itu, saya nggak mau langsung ke sana. Saya selalu mencoba mendeskripsikan geometrinya. Kenapa? Karena itu jauh lebih sederhana untuk dilihat. Tapi di lain pihak, geometri itu yang memusingkan. Contohnya kasus ini gitu kan. Seperti itu gitu. Nah, jadi fasihlah dalam menguasai itu. Jangan ada alergi apapun. Dengan begitu, kita akan bisa dapat manfaat dari semuanya gitu loh. Gitu Pak Endra. Ya. Coba bukti aljabarnya gimana nih? Are you ready to do that? Kalau nggak saya mau berikan yang versi kalkulusnya. Menurut saya sesimpel ini sebenarnya Pak Endra ya. Jadi kan kalau tadi panjang sisinya ini X, ini Y gitu ya. Dan semuanya disamakan. Berarti kan saya punya Y1 atau nggak apa-apa sama aja. Basically kira-kira X1 itu sama dengan lambda Y1 gitu kan. Atau lambdanya taruh sini deh biar-biar gampang gitu ya. Seperti itu. Dan kemudian tinggal. Lalu tinggal kita jumlahkan kan. Luas itu adalah lambda dikali X1 Y1. Lalu ditambah dengan lambda dikali dengan X2 Y2 gitu. Oh sorry. Ya seperti itu. Wait, wait, wait. No. Luasnya itu adalah X1 kali Y1 gitu kan. Itu luas bagiannya. X1 Y1 tambah X2 Y2 gitu. Dan ini tidak lain adalah lambda X1 kuadrat plus lambda X2 kuadrat gitu. Which is then lambda X1 kuadrat tambah X2 kuadrat yang X3 kuadrat. And then you get it gitu. Ya. Seperti itu gitu. Jadi kalau kita baca. Sorry ke Y, Eki udah marah-marah tuh. Yang harusnya diganti X-nya tuh. Sorry, sorry Ki. Yang harusnya diganti. Karena hubungannya ada di Y. Ya. Kalau kita baca kalimat-kalimatnya mungkin maksudnya sebetulnya itu gitu ya. Ya. Hanya tadi kalimatnya panjang lebar dan gayanya seperti itu. Ini tadi saya udah bilang ke teman-teman. Jangankan membaca tulisan Euclid. Kita berkomunikasi dengan kakek, nenek kita aja. Udah sering gak nyambung gitu kan. Karena gaya bahasanya udah beda. Ya. Kata-kata yang dipilihnya juga udah beda gitu. Lah ini kan. 2300 tahun sebelum kita bro. Jadi. Matematikanya pada saat itu ya. Ya. Ya seperti itu gitu ya. Jadi memang memang gak mudah baca ini. Selain kering tadi Eci juga udah bilang. Dan saya juga tadi sudah sudah memberi hint kepada teman-teman. Saya perlihatkan ini. Tapi saya bilang saya gak mau bahas juga. Kalimat-kalimat. Apalagi yang tentang bilangan prima itu ternyata juga konsepnya harus kita harus memahami dulu juga bilangan bidang ya Eci ya. Plain numbers gitu ya. Dan seterusnya. Jadi kita membacanya harus runut juga gitu. Harus utuh. Harus. Ya. The whole book gitu. Kalau enggak dia akan terjadi missing disitu ya kayak gitu gitu. Nah satu menyambung apa yang Pak Endra bilang tadi gitu ya. Waktu saya di Belanda dulu. Tahun kedua tuh kira-kira ada teman kami mahasiswa S3 di bidang history of mathematics gitu. Ya. Lalu dalam tesis ya dia bercerita tentang sesuatu gitu yang kira-kira cerita dari masyarakat Belanda yang namanya gnomes in the folk gitu. Jadi kira-kira bajang kecil di tengah kabut gitu. Nah itu menceritakan sekelompok bajang yang berjuang mati-matian untuk menembus kabut yang pekat dengan alat-alat yang sederhana. Ketabrak kiri, ketabrak kanan, pun. Dan setelah mereka sampai dan melewati kabut itu mereka bilang oh the road should be simpler. Mereka bisa melihat bahwa ada jalan lain yang lebih cepat dan lebih oke tanpa harus mengurangi masalah gitu. Nah kata kuncinya yang bagus adalah dia mengatakan gini. Tapi siapa kita yang bisa menghakimi orang-orang zaman dulu itu gitu. Kenapa mereka melihat gini? Kenapa? Karena kita sudah tidak berada di dalam kabut itu kayaknya gitu. Sedang mereka masih. Jadi benar apa yang Pak Indra bilang tadi bahwa ini adalah effort sadis dari seorang Euclid yang mencoba dengan menggunakan jangan-jangan pisau dapur yang dia punya gitu. Untuk benar-benar cutting all kind of mathematics gitu. Sedang kita yang sudah tidak lagi dikuasai kabut itu, kita punya privilege untuk bisa melihat dari angle yang lain. Saya mau tampilkan versi kalkulus dan ini kebetulan kita sudah mulai kuliah ya di IPB. Eki juga di Pretoria sudah mulai kuliah tapi dia, thank God, sedang sabatical lift Pak Teo. Oh gitu? Dua minggu lagi mau ke Belanda katanya dia. Oh bukan ke Indo tuh. Aduh ke Indo mah kuliah. Takut nggak bisa balik lagi ya. Pilihan sudah berubah, Pak. Saya mau tampilkan versi kalkulus yang kebetulan kan kita sedang kuliah gitu walaupun belum sampai sana. Memang mungkin bukan perumuman dari dalil Pitagorasnya, tapi sebetulnya kalau dalil Pitagoras itu apa namanya tentang segitiga siku-siku A, B, C yang kemudian memenuhi hubungan ini maka yang gambar kemarin itu yang Pak Teo tampilkan di awal itu adalah juga sudah sebetulnya sudah dalam hal ini sudah aplikasinya karena kita sudah berbicara luas gitu ya. Jadi objeknya sudah keluar dari segitiga siku-siku itu sendiri. Nah barusan kan persegi panjang yang sebangun. Nah secara lebih umum lagi jadi kalau ini yang di sebelah kiri sendiri adalah aplikasi aplikasinya ke luas persegi gitu ya yang tentu saja itu aplikasi langsung karena A kuadrat ya luas persegi gitu. Tapi kan gambar persegi pada dasarnya tuh nggak ada seawalnya gitu ya tapi kemudian digambar dan kemudian dibuktikan. Nah yang barusan kan persegi panjang. Nah sekarang kalau secara umum kita punya apapun gitu ya tapi saya gambarnya terlalu rumit itu. Jadi ini maksudnya sama sebangun ya. Maksudnya sama sebangun ya. Sebangun. Eh sebangun. Sebangun maksudnya. Sebangun. Jadi si A, B, C ini kan sebangun gitu. Ini tadi A, B, C maka saya punya A tambah B sama dengan C kan gitu kan. Nah kalau ini nggak bisa pakai aljabar. Kalau ini nggak bisa pakai aljabar. Nggak bisa. Pakai integral. Jadi si A itu kalau saya gambar ini A ini panjangnya A jadi saya anggap nolnya di sebelah kiri maka A ini adalah luas atau integral jadi saya anggap ini Fx gitu. Jadi saya anggap ini Fx. Nah maka yang berikutnya ini saya bisa aduh gambarnya terlalu kecil ya. Maka yang B saya claim aja ya. Saya claim aja. Karena saya bukan sedang kuliah kalkulus. Maka B dengan variat B itu karena sama dan sebangun mestilah sebangun Pak. Aduh sebangun samanya saya coret. Karena sebangun maka tingginya mestilah B per A kali Fx kan. Gitu kan. Tapi juga Fnya juga bukan Fx lagi tapi sudah dimelarkan. Jadi dimelarkan menjadi ini kan. Jadi di nol nilainya. Nol tapi di B nilainya sama dengan F maaf ketika X-nya sembilan B coret jadi sama dengan F A yang nol juga gitu dalam hal ini ya. Nol juga. Nah ini dengan substitusi perubah U sama dengan U sama dengan A per BX maka nanti DU sama dengan A per B DX jadi DX itu adalah B per A DU jadi B per A ketemu B per A maka ini B kuadrat per A kuadrat F U D U jadi ini dan F U D U adalah A gitu ya. Batas integralnya jadi dari nol sampai A. lalu nanti yang C juga C juga sama dengan C kuadrat per A kuadrat kali A nah kalau A itu satu maka kita dapatkan A kuadrat tambah B kuadrat semenan C kuadrat dapatkan ini terbukti kan gitu ya terbukti gitu kelihatan kan karena rasionya A kuadrat B kuadrat dan C kuadrat lah gitu ya jadi gitu gitu Bu Vita Bu Vita saya panggil Ibu karena Vita ini kerja di di bank gimana Vita sudah sudah sukses wawancaranya ini fenomena ini fenomena baru nih ya berarti ya Bu Vita di bank yang senang Euclid gitu biasanya senang Euro Bu Heni Bu Heni Bu Heni integral kelas berapa kan di SMA gitu ini bisa loh yang seperti ini gak terlalu jauh juga gitu sebetulnya masalahnya kalau integral itu masuknya ke matematika wajib Prof ah emang Bu Heni matematika wajib itu untuk semua peminatan jadi di IPA UPS bahasa yang kasihan itu nanti anak IPS dan bahasa kalau belajar integralnya seperti ini kayaknya kalau IPA mungkin masih cocok ya kalau IPA tapi kalau IPS mereka kayaknya pusing duluan kayaknya iya dong yang pusing duluan dong pasti ini tadi B per A kuadrat tambah C tapi kan Bu Heni kalau di integral yang IPS pun ada ini dong ada masalah bukan ada masalah ada soal-soal tentang substitusi pergantian variable dong di dalam integral kan ada tetap cuma maksudnya kalau IPS tuh kayaknya nggak terlalu riwa kayak IPA gitu sih Pak misalkan ini aja yang kayak integral parsial di IPS dapat kan integral bukan parsial ini cuma teknik substitusi bukan maksud saya kalau misalkan integral parsial kan di SMA yang IPS juga masuk harusnya kan termasuk bahan dong tetap tetap ada karena itu matematika wajib nah begitu ada integral parsial dikasih batasnya ya mau nggak mau harus melakukan apa yang Pak Hendra perlihatkan di sini kan scaling the variables and everything and adjusting the boundaries and stuff jadi ya mau nggak mau tetap harus gitu cuman ya jangan diperlihatkan sebagai sebuah mantra gitu kalau dituntun perlahan-lahan saya yakin bisa apalagi yang menuntunnya Bu Heni soalnya kalau anak IPS tuh karena mereka ngerasa perkuliahan nanti tuh nggak ada kaitannya sama matematika jadi ya kalau ngajar anak IPS tuh bukannya aku meng-underestimate anak IPS ya bukan cuman memang agak beda aja karakter jadi mereka kayak udah udah apa sih antipati duluan gitu kalau udah ngeliat matematikanya rada-rada itu pasti mereka yang udah lah nggak bakal dipelajarin di kuliah nggak bakal masuk ke dunia kerja gitu iya 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 ini saya melengkapi aja jadi ini sama dengan pembilangnya jadi C kuadrat C kuadrat pera kuadrat dan itu sama dengan C kan akhirnya ya sebagai guru memang harus harus menimbang-nimbang apa yang sesuai dengan murid ya tetapi setuju guru silat guru silat itu kalau limitnya itu bisa sekian maka sebagai guru tentu harus jangan persis sampai segitu gitu ya harus dicoba lebih tinggi tapi jangan terlalu tinggi juga jadi kita istilahnya apa pushing the boundary gitu ya pushing the boundary a little bit further bit by bit gitu ya dengan demikian murid melampaui nanti apa yang kita anggap ya dia bisanya segitu sebetulnya itu juga sering asumsi ya sering asumsi yang yang perlu di challenge yang perlu diuji gitu ya saya pernah ikut pelatihan coba tangan di ke belakang gitu bisa gak sejauh mana oke sekarang bayangkan bahwa anda tuh bisa lebih jauh gitu ya lalu coba lagi dan ternyata bisa gitu ya awal-awal sih oh gue pikir ternyata putus ya hal-hal seperti itu psikologi lah apalah banyak yang ini juga kadang-kadang saya pernah tapi sekarang udah berhenti jogging ya karena kaki saya tidak mendukung saya pernah terkilir sangat parah jadi kalau lari atau jalan pun kalau terlalu sudah terlalu banyak gitu jadi misalnya banyak tuh artinya mungkin berapa kilometer maka mulai terasa sakit awal-awal tidak terasa sakit tapi ketika saya mulai jogging umur sekian umur udah umur puluhan juga gitu ya awalnya ya ibaratnya satu keliling gitu ya lalu satu seperempat keliling jadi obi tidak perlu merasa terlalu kecil hati dalam dalam ininya bit by bit ditambah gitu ya saya kira konteks belajar ini mestinya mirip juga jadi kalau saya jadi ingat dulu di waktu itu jurusan matematika anak Pak Marno mungkin Pak Tio masih ingat anak apa cucu barangkali cucunya karena anaknya Dedy udah besar ya barangkali cucunya ikut ikut neneknya menyiapkan makan siang ingat gak dulu sering kita disiapkan makan siang kan oleh Ibu Marno ya 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 si cucunya ini ikut biasa kita orang dewasa bertanya aduh umur berapa kelas berapa kan gitu ya sudah belajar apa udah udah tahu bilangan ternyata oh ya udah bilangan sampai berapa gitu 10 katanya kan TK mungkin ya biasa kan TK sampai 10 oh jadi setelah 10 gak tahu ya terus dia agak mikir tahu sih Pak gitu kan berapa 11 jadi sebetulnya kamu tuh sudah tahu 11 12 gitu tapi tadi jawabnya kok 10 gitu ya jadi karena di sekolah ya diajarinya sampai 10 gitu kan padahal padahal pengetahuan dia udah lebih sebetulnya gitu ya jadi ketika di awal ditanya udah belajar sampai berapa di sekolah ya jawabnya memang 10 tapi ketika dikejar setelah 10 tahu gak sebetulnya bilangan berikutnya tahu sebetulnya dia 11 12 dan seterusnya dan saya ingat Pak Andi Hakim Nasution bilangan tuh tahu-tahu kita tahu semua padahal apakah kita pernah diajar jutaan enggak coba lihat kelas-kelas berapa tuh paling sampai ratusan ribu atau mungkin jutaan ya Panwar mungkin-mungkin jutaan tapi kan setelah itu kita tahu 100 triliun atau berapapun karena apa pola pola bilangan desimal itu kan polanya udah dapet gitu setelah puluhan ratusan dari puluhan ke ratusan maka berikutnya tuh gak usah diajarin lagi sebetulnya tinggal kasih nama aja yang ini ribuan yang itu kemudian ratusan ribu yang itu kemudian juta yang itu kemudian puluh juta tapi polanya tuh udah udah jelas jadi jangan-jangan gitu Bu Eni kita mikir siswa kita tahunya sampai sejuta aja gitu padahal ya pola itu tuh kan dapet sebetulnya jadi mau 10 juta mau 1 triliun juga sebetulnya hayu-hayu aja gitu ya tapi saya tidak tahu juga situasi persekolahan zaman ini mungkin teman-teman bisa bisa punya pengalaman juga Vita itu pernah ngajar juga di SMA ya Vita Deviantri yang sekarang kerja di bank ini masuk tapi sambil masak atau sambil ngeci piring sambil kerja Bapak di kantor beneran di kantor iya beneran di kantor ini Pak aduh udah ini belum promosinya belum ada keputusan doain aja Pak aduh ini mau nraktir saya nih Pak Teo janjinya kalau dipromosikan oh mantap mantap kalau diintegralkan kalau diintegralkan silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan ada Mas Jafar Ahmad Suruhani Obi Firdaus silahkan Pak Anwar atau Pak Teo ada yang mau di-share lagi itu Firdaus mau nanya tuh kayaknya dia mengangkat tangan angkat tangan silahkan terima kasih Pak ini Pak tadi karena sempat dibahas bilangan prima tadi maksudnya sempat disinggung juga disini saya teringat terkait polanya itu setahu saya orang belum menemukan pola bilangan prima itu dalam semua ring maksudnya yang menjangkut semua bilangan prima yang saya tahu itu misalkan orang menemukan pola bilangan prima dalam bilangan prima yang ringnya itu dari 1 sampai 100 atau 1 sampai 40 nah itu komentar Pak Teo dan Pak Endra gimana atau riset mutakhirnya seperti apa sudah sedia mana orang bisa menemukan pola bilangan prima itu terima kasih Pak oke Pak Teo pola bilangan prima I don't know if there any iya gak ada memang gak ada ya gak ada memang gak ada polanya Mas Ridaus tapi gini kalau risetnya wah rame seru banget itu gitu ya seru banget riset bilangan prima itu ada riset tentang twin numbers twin prime numbers twin prime numbers itu contoh ada bilangan prima itu yang berdekatan selisihnya 2 tentu saja ya selain 2 dan 3 itu selisihnya 1 berikutnya 3 dan 5 selisihnya 2 5 dan 7 selisihnya 2 dan seterusnya tapi yang selisihnya 2 itu makin lama kan seolah-olah makin jarang misalnya 41 dan 43 ya kan itu prima 71 dan 73 prima 91 93 bukan karena 93 nya bukan prima lalu biasanya yang 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 1 dan 3 digitnya tapi mungkin ada juga yang lain misalnya misalnya apa ya misalnya 37 39 nya bukan mungkin 7 dan 9 tapi 57 dan 59 oh 57 nya bukan nah seperti itu kan tidak mudah kan nyarinya nah tapi riset dalam bidang twin prime numbers ini teritao itu membuktikan terdapat tak terhingga banyaknya twin prime numbers gitu ya seperti itu 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 contoh itu terkini gitu ya nah orang kemudian juga tertarik dengan large prime numbers bilangan prima besar kenapa ini terkait Bu Intan waktu itu gitu ya bilangan prima itu dipakai untuk kriptografi ya gitu jadi salah satu kripto yang dipakai itu kan RSA code itu ya jadi idenya sederhana kalau kita punya dua bilangan prima kita dapat mengalihkan dengan relatif mudah tapi kalau kita punya sebuah bilangan kita memfaktorkannya lebih sulit gitu ya begitu apalagi kalau bilangan itu merupakan hasil kali dua buah bilangan prima yang besar jadi kan kalau kita mencari faktor kan mulai dari yang kecil dua bukan tiga bukan lalu lima bukan kita ngeloncatin bilangan yang komposit ya tujuh bukan faktor dan seterusnya ternyata faktornya sebuah bilangan prima besar dan setelah dibagi bilangan prima besar itu hasilnya bilangan prima juga gitu jadi bilangan itu ternyata cuma hasil kali dua buah bilangan prima yang besar nah bilangan seperti itu sulit dipaktorkan atau bukan sulit lama lah dipaktorkan kalau metodenya karena komputer biasanya juga metodenya kan ini apa iterasi gitu ya dibagi dua habis enggak enggak bagi tiga habis enggak enggak terus gitu ya jadi istilahnya dimulai dari yang kecil enggak random nah jadi penelitian tentang bilangan prima besar itu banyak tapi bukan orang mencari pola bilangan prima karena enggak ada mungkin yang dimasuk oleh Pak Firdaus adalah bilangan-bilangan prima yang mempunyai pola tertentu seperti yang tadi Pak Indra bilang twin prime numbers terus yang tadi ini Obi ini mau komentar juga tuh tentang apa Mercenal Prime ya Mercenal Prime coba Bih Fermat Little Theorem apa Obi ya betul Pak jadi yang seperti yang disebutkan Obi itu yang saya maksud jadi untuk beberapa bilangan prima itu orang sudah ada yang menemukan polanya ya nah Mercent Prime number itu ternyata untuk enter tentu dia bukan prima kan jadi jangan dibalik gitu ya jadi ada German Prime oke itu udah lama sih gitu ya tapi yang seperti itu di Wikipedia juga kita bisa temukan gitu tapi biasanya untuk mencari bilangan terbesar kan pakai pola Marsen jadi kemudian dicek gitu apa yang dipakai itu teoremanya jika 2 pangkat N plus 1 adalah prima maka N prima kalau nggak salah gitu ya bukannya kebalik ya kebalik kalau N nya prima kali ya kalau N nya komposit maka 2 pangkat N minus 1 juga komposit dari situ kan biasanya dicari sehingga ketemu ini juga hanya prima nanti dicek ternyata bukan nanti disortir lagi begitu kalau saya ya saya nggak berani bercerita yang tidak saya ketahui tapi kalau yang tadi saya saya cukup nah ini supaya sedikit menambah wawasan pada teman-teman ini saya googling saja nih ini list of some Merse prime numbers jadi yang 1 digit 2 pangkat 2 kurang 1 itu 3 itu sudah dikenal sejak 500 BCE itu yang kecil-kecil mereka sudah bisa menemukan itu nah terus kemudian ada quantum leap dari 2 pangkat 7 ke 2 pangkat 13 itu menambahnya lama banget ya umurnya jadi 14 56 baru ditemukan yang next nya seperti itu cukup menarik itu bilangan prima dengan digit ada 4 nah ini teman-teman bisa lihat ya serem ya yang makin bawah-bawah ini sudah 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 serem-serem yang terakhir yang terakhir ditemukan itu 2018 Desember 2007 itu digitnya ya jadi bukan besarnya tapi digitnya ada 24.000 24.000 862 0,48 digit gitu to get that numbers gitu nah gitu ya keluar biasa hebat ya keluar biasa jadi menurut saya ini ini memang sesuatu yang yang hot gitu ya bahwa ini fun ini juga challenging kenapa karena untuk meminta komputer kita menghasilkan benda ini tuh jangan dipikir gampang ya teman-teman ini setengah mati juga gitu seperti itu so even computing it's really a challenge so it's fun gitu butuh butuh banyak komputer dengan spesifikasi canggih dan beberapa profesor katanya tapi yang kurtis itu saya baca di kompas atas penemuannya itu dia dapat hadiah 3.000 dolar kayaknya gak sebanding dengan modalnya itu tahun berapa 2013 berapa yang dapat 3.000 dolar itu hadiahnya kalau 2013 gak masalah Pak Anwar karena sudah dikenal cloud computing so you can borrow space from other people tapi memang katanya ada beberapa profesor yang terlibat termasuk programmernya banyak artinya dengan 3.000 dolar itu gak cukup untuk membiayai mereka kalau misalnya waktu kuliah Pak Anwar pernah bahas kayak gini waktu kuliah terus aku tanya ke Pak Anwar itu apa sih fungsinya orang-orang itu mencari pola itu fungsinya apa tujuan mereka itu apa untuk mencari itu apakah hanya kesenangan semata atau karena supaya lebih banyak lagi pengetahuan semakin berkembang terus atau apa kok kayaknya kalau aku secara orang yang biasa aja gitu kayak kurang kerjaan banget sih gitu loh maksudnya ya tapi Bu Henny setelah ikut acara ini harus mikir kira-kira apa yang yang bernilai dari pekerjaan-pekerjaan ini jadi ini ini yang diharapkan gitu ya dari dari diskusi kita itu sebetulnya punya bayangan kenapa sih orang melakukan itu ya saya kira value-nya ada ya value-nya ada kenapa orang ke Himalaya ngapain gak ada kerjaan banget juga gitu ya kenapa itu orang-orang bikin roket ke luar angkasa gak ada kerjaan juga gitu ya tapi kan orang lakukan value-nya ada dan dengan adanya kegiatan itu ada hal-hal lain yang berkembang nah disitu itu bonusnya gitu ya begitu tapi yang namanya pengetahuan itu ya kita gak kita saya gak ingin pengetahuan kita itu ya segini aja gitu loh begitu kalau saya udah tahu 10 saya ingin tahu bilangan setelah 10 apa gitu kan kan seperti itu jadi sama aja kalau bilangan mersen terbesar yang sudah tahu ini maka saya ingin tahu yang berikutnya apa keingin tahu itu value suatu hal yang yang harus ditumbuhkan pada pada kita kalau anak kita keingin tahuannya rendah sekali saya gusar gitu ya saya akan gusar gitu kan gitu jadi kalau ada keingin tahuan tentu kemudian ada upaya untuk untuk mencari tahunya itu sesuatu yang yang valuable sekali orang yang seperti itu jangan di kamu ngapain gak ada kerjaan gitu itu lebih baik kita oke saya mah apa namanya gak kesana kamu aja dalam hati aja juga gitu ya dari karena mengerem orang yang ingin tahu itu itu menurut saya gak ada value-nya buat kita dan juga gak ada bahkan buat kemanusiaan buat kemanusiaan ya artinya buat kita mungkin gak ada relevansi itu banyak banyak hal yang gak ada relevansinya dengan hidup kita gitu but humanity as a whole gitu loh ketika orang-orang berhenti curious then humanity stop evolving and that's bad gitu that's bad gitu tapi ya tapi enggak waktu itu saya kasih ini jawabannya saya kasih blognya Pak Hendra yang matematika persandian gak belum dikasih berarti bukan gue kalau gitu soalnya gini Prof Hendra Pak Theo Pak Anwar dan yang lainnya soalnya kalau pendidikan sekarang terutama semenjak kurikulum 13 itu kan selalu ditekankan bahwa pengetahuan yang diajarkan ke siswa itu harus selalu dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari jadi itu selalu yang selalu aku bicarakan kehidupan sehari-hari itu termasuk humanity banyak film orang-orang yang berkeliling dunia dalam sekian hari naik sepeda itu lumayan enggak ada kerjaan banget tapi orang-orang seperti ini itu perlu diapresiasi juga itu kan kehidupan sehari-hari juga ada hal-hal lain juga yang dilakukan oleh orang-orang hebat luar biasa kalau kemudian saya berpikir saya emang enggak tapi kita harus melihatnya gila orang itu hebat banget saya emang enggak jadi saya emang enggak itu justru dalam bahkan gila orang itu luar biasa saya enggak sanggup gitu kan jadi itu banyak sekali ada orang-orang yang apa ya dalam pelatihan-pelatihan tentang bukan motivasi ala CX atau CZ gitu ya tapi pelatihan betul-betul manajemen yang diterapkan juga dalam organisasi ini saya baru ikut ceramah manajemen sumber daya manusia yang orang-orang yang luar biasa itu sering dijadikan ini contoh bahwa bahwa suatu prestasi atau suatu apapun itu tidak serta-merta diraih satu hari gitu nah jadi kalau kita rendungkan kenapa sepak bola kita begini kenapa Indonesia medali emasnya di bulu tangkis gitu ya kemarin tuh rasanya luar biasa banget bulu tangkis kita dapat medali emas tapi kalau dipikir-pikir mohon maaf ini di youtube saya sadar betul total medali emas yang kita dapat itu kan enggak lebih banyak dari jumlah medali yang diperoleh negara lain dalam satu olimpiade gitu loh dalam satu cabang iya gitu loh ya kan tapi kita kan betapa bahagianya gitu dapat medali dari bulu tangkis kapan kita dapat medali dari bidang lain juga dan kapan total medali yang kita peroleh itu sebagai negara besar keempat di dunia ya total medalinya ya jangan berbanding lurus dengan jumlah penduduk maksudnya gitu loh maksud saya tapi kan duh gitu kapan karena kita jarang sekali pusing to the limit itu itu juara-juara dunia dalam berbagai bidang itu enggak bukan hasil latihan seminggu itu yang saya dapat dari dari pelatihan kemarin tentang sumber daya manusia jadi ada orang yang cuman lakukan olahraga itu plank plank tau plank seperti orang yoga barangkali tau ada hubungannya dengan apa dan dia menciptakan rekor sekian puluh jam atau ratus jam saya enggak tahu rekornya tapi dia lama dia lama ngapain kan gitu Bu Henny tapi kan orang ini lakukan dan ini jadi inspirasi buat di acara-acara tertentu jadi dia latihannya itu ya seberat itu juga jadi pas pas hari hanya latihannya dia mungkin X jam pas hari hanya dia ternyata ya X plus sekian jam gitu ya jadi bayangkan kalau dia enggak pernah X jam ya dia enggak mungkin mencapai X jam juga tapi ketika dia sudah latihan X jam maka ketika saya pas mau dicatat nih untuk rekod dia udah tahu saya udah pasti bisa X jam maka X jam terlampaui dan dia targetnya bukan X gitu loh karena X itu waktu latihan dan ketika dia masih sanggup terus jadi X plus epsilon atau bukan epsilon lagi X plus M gitu ya nah buat teman-teman teman-teman anak-anak muda Obi dan teman-temannya calon calon matematikawan ceritanya yang ke depan gitu ya yang Pak Hendra cerita tadi itu adalah harus ditangkap tuh ya bahwa sukses story itu tidak didapat dengan latihan seminggu dua minggu bahkan sebenarnya in science and in mathematics gitu ya itu skala unitnya itu bukan lagi unit tahunan itu unitnya adalah unit dari culture gitu unit dari culture teman-teman bisa lihat gitu bahwa ketika kita gali Euclid which is 2000 years before it still amaze us gitu ada sesuatu yang tetap menarik dan ini itu gitu nah punyai jaga mimpi itu teman-teman ya that this small pebble size discovery that you made today might actually set off something great a thousand year from now if we are still here kayak gitu jadi skalanya tuh bener-bener humanity makanya saya tadi bawa-bawa humanity gitu seperti itu nah itu skala waktu yang kita bicarakan gitu ya gak gak lebih dasyat dari astronomical time scale or it's really something gitu nah makanya kayaknya seru gitu ini tuh ya always nice to be contextual or relevant but that's not the only thing Eki mau ngomong sesuatu kayaknya Eki silahkan Eki ini kita sampai 17-15 ya Pak Teo mungkin ada acara lagi mau menjawab Bu Henny aja tadi ini cepat aja Pak Henra udah menyinggung tadi tentang encryption ya prime numbers jadi prime number itu kalau semakin besar bayangkan kalau kita misalnya angka 21 gitu ya cari faktor primanya kan cepat 3 sama 7 gitu nah kalau misalnya angkanya semakin besar kan makin susah gitu ya nah ide dari encryption itu adalah produk dari 2 bilangan prima or at least 2 ya at least 2 the more the merrier of course kalau misalnya 2 aja gitu ya nah si angka bilangan prima yang dikalikan itu kalau besar sekali dan kita cuma tahu produknya dan kita harus cari ini faktor bilangan primanya kan itu lama sekali jadi encryption kita safe gitu gak bisa di break gitu dengan gampang jadi ada ini nya juga ada kepentingannya juga kemungkinan ya orang-orang yang tertarik dengan bilangan prima seperti Euclid mungkin tidak membayangkan 2000 tahun kemudian ini ide dari kredit card gitu ya mereka gak bisa bayangkan tapi sekarang relevan sekali gitu jadi skala yang saya setuju dengan Pak Teo tadi skala kepentingan matematika itu walau seberapa kecil pun mungkin kepentingannya tidak atau relevansinya bukan 10 tahun 20 tahun ke depan mungkin 100-200 tahun atau 2000 tahun ke depan mungkin jadi jangan di suppress gitu curiosity jangan dibungkam apa sih hobi 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 ya Pak terima kasih mungkin saya mau menanggapi aja tadi yang Pak Teo bilang mungkin itu salah satu alasannya kenapa saya milih jurusan matematika gitu karena di matematika itu ketika kita misalnya menemukan sesuatu yang baru kita bikin teorema barulah katakan sekali kita buktikan teorema itu benar teorema itu benar selama-lamanya dengan asumsi-asumsi yang ada itu gak akan pernah jadi salah sekali kita buktiin benar beda dengan di sains di sains itu teori kita hanya benar sampai ada orang lain yang bisa membantah teori kita even sama dengan MA di fisika mungkin yang paling kelihatan kalau anak SMA juga belajar di teori kimia itu kan teori atom itu kan bertahap dari teori atom dan seterusnya dan masing-masing itu selalu membantah teori yang sebelumnya cuma sorry lanjut tapi kalau di matematika ya maksudnya ada teorema mungkin Euclid menulis elemen 2000 tahun yang lalu tapi bukti yang ada disitu akan tetap benar sampai 2 juta tahun yang akan datang pun tidak akan salah saya pernah dengar ada orang yang bilang itu sering famous dalam matematika berarti setiap tahun itu bakal ada seseorang di pelosok dunia mana yang nemu nama kamu di suatu buku di buku pelajaran dia dan itu akan tetap relevan dan buat saya itu sih supaya tidak undermine other field of knowledge disini perlu ditekankan lagi yang Obi katakan disitu adalah teori sedangkan yang Obi katakan tentang matematik itu adalah teorema that's two different thing teori is a statement which is consistent with our current knowledge but has no proof gak bisa dibuktikan and that's why someone can find a counter example or a new or a better theory to fix that bukan berarti terus itu salah atau apa tapi jadi kata kuncinya adalah konsistensi dengan current knowledge kita karena gak bisa dibuktiin sedangkan matematik kita punya apa yang dinamakan dengan teorema yaitu sesuatu yang kita bisa buktikan dan selesai sebelum itu bisa dibuktikan itu namanya konjecture nah konjecture itu can be right or wrong jadi ada juga sebenarnya di dalam ini tapi kita lebih modest untuk membedakan itu dengan teorema ya cuman itu aja sih komentarnya supaya orang-orang yang kebetulan mendengar kita tidak membuat perang baru dengan kita jadi ini matematik kawan baru tadi aku belum ngomong nyanyian ada orang kimia ya jadi teori dalam sains itu setara dengan konjecture kalau gitu Pak kurang lebih setara dengan model misalnya setara dengan model ya betul-betul model ya contoh model kurva epidemik itu kan yang paling basic seperti apa kemudian ada yang lebih melibatkan parameter lain dan seterusnya nah untuk corona ini ternyata semua berguguran nah contoh lainnya adalah ini ya mungkin kalau sekarang udah lebih mengerucut tapi zaman saya baru-barunya mau lulus S3 dulu dari 2000-an 2002 itu di origin of universe itu masih merupakan big mystery where there's more than one model more than one theory kayak gitu ya nah itu ada dua ada beberapa mainstream yang masih sangat ketat dan lama-kelamaan counter example untuk ini yang ini gugur yang ini gugur gitu jadi itu juga tuh Bi jadi ada ada beberapa teori yang konsisten dengan current knowledge but inconsistent to each other gitu ya kan karena keterbatasan dari knowledge kita gitu pada saat itu seperti itu dan itu yang membuat ini gak bisa benar semuanya tapi kita gak bisa mengatakan mana yang salah sekarang ini karena belum mampu aja gitu seperti itu nah tapi itu berbeda dengan teorema yang ada di matematik gitu ya kalau yang matematik sih udah udah lebih rigid except someone finally managed to pinpoint the mistake in foundation of mathematics where all that we know fall ya sebetulnya godel apakah juga apa perlu dibaca yang incompleteness theorem gitu ya tapi kalau orang baca ini dan lucunya kadang-kadang barusan Pak Theo kan mewanti-wanti kita untuk hati-hati menyimpulkan tentang bidang lain nah sayangnya juga banyak yang bidang lain yang menyimpulkan tentang matematika gitu ya tuh apa kata godel matematik tuh incomplete dan serunya padahal godel tuh kan that's not what he mean merespon apanya Hilbert dulu gitu ya Hilbert beberapa diantaranya ya gugur gitu ya konsepnya ya saya juga mau melanjutkan itu Pak yang pertanyaan tadi sebelum Pak Theo datang yang buku elemen itu yang saya tadi tanya siapa yang lebih dulu Aristoteles atau itu ya oh itu saya dengar tuh di Youtube oke nah karena saya baca tulisannya Pak Suhakso ya ada teorema apa teori teori deduksi te yang kalau kita bandingkan isinya ya mirip dengan Euclid itu ada sejumlah namanya pernyataan pangkal ada sejumlah istilah yang tidak didefinisikan seperti itu ada di buku yang ditulis Pak Profesor Suhakso ya nah sehingga saya saya jadi ingin tahu ini siapa mempengaruhi siapa apakah Euclid dipengaruhi karya Aristoteles atau sebaliknya begitu ya enggak saya kira kan setelah Aristoteles dan Euclid kemudian ada orang zaman abad sekian yang kemudian mencampurkan atau menggabungkan keduanya menyusunya menjadi terbalik gitu kan bisa bisa banget gitu kalau kita ini sekarang hal-hal seperti itu bisa langsung di di konfirmasi ya dengan dengan saya kira Wikipedia berbahasa Inggris tuh cukup cukup apa namanya informasinya tuh cukup reliable istilahnya ya benar tuh 100% tuh mungkin tidak tapi ketika itu publik maka orang baca dan kemudian kalau itu salah orang akan koreksi gitu ya jadi hal-hal seperti itu apalagi sekarang temuan-temuan dokumen kuno dan seterusnya tuh kan udah semakin banyak gitu ya jadi kalau kalau kita baca buku karangan orang zaman sekarang itu urutannya bisa terbolak-balik memang ya gitu begitu karena sudah disusun ulang ya begitu lebih mudah dilihatnya dari Yuklid dulu baru kemudian yang Aristoteles jadi tapi kan Aristoteles lahir abad berapa tahun berapanya mungkin tidak persis tapi abad berapanya tuh saya kira infonya udah cukup akurat bahkan dekadenya barangkali gitu ya yang yang tentang Yuklid itu kan sirka biasanya kan ada tulisan C ya C itu sirka around sekitar tahun 300 sebelum masehi sementara Aristoteles kan bisa dicek obi tahun berapa itu mungkin 400an sebelum masehi 384 sampai 322 nah kalau selisihnya puluhan itu ya udah jelas itu tapi kalau overlap gitu mungkin mereka bisa jadi kurang lebih sama gitu ya gitu saya kira gitu ini penjelasan jadi kalau orang sekarang nyusun cerita ya bisa terbalik gitu sangat mungkin mereka saling mempengaruhi tapi kata kunci yang pertama kali yang kita katakan ketika kita membahas Yuklid elements ini adalah Yuklid lah yang pertama kali mengorganisasikan knowledge ini gitu jadi ini ada knowledge yang sudah bertebaran ada beberapa ada original knowledge produced by Yuklid himself of course nah tapi ada juga yang yang dari Pak Hendra sempat menyebut siapa Titanus itu bukan penyakit ya ada banyak sekali gitu ya nama-nama lain ini itu common knowledge yang memang ada pada saat itu gitu tapi Yuklid lah yang pertama kali mengorganisasikannya menjadi sebuah buku yang coherent gitu which is still I think very nice sampai kita aja sekarang masih tetap tergeleng-geleng gitu kan membacanya gitu ya that's really substantial work gitu karena tidak ada bilangan dan tidak ada gambar ya ada gambar kita kan kadang-kadang kalau saya sih membaca definisi aja gak mudah tuh harus saya buat ilustrasi dulu apalagi kalau untuk disampaikan ke mahasiswa ilustrasinya dibuat dulu ini elemen kalau versi aslinya kan katanya dalam bentuk semuanya dalam bentuk kalimat Pak Anwar saya cek di wiki ini bahkan sudah berani menyebut tahun jadi Aristoteles itu lahir tahun 384 sebelum masehi meninggalnya 322 sebelum masehi jadi gak mungkin Aristoteles dipengaruhi Yuklid karena pada saat Yuklid berkarya Aristoteles sudah meninggal tapi setelah buku Yuklid orang masih mengembangkan misalnya logika logika pengambilan kesimpulan deduksi dan seterusnya tapi karena adanya sudah adanya sistem penulisan yang sistem perujukan orang belakangan ini menamainya itu logika Aristoteles gitu tapi bukan yang bukan Aristoteles yang sedang mengerjakan pada saat itu Aristotelesnya sudah meninggal gitu loh sebagai penghormatan karena Aristoteles ketika hidupnya mencetuskan gitu kan mencetuskan mungkin hanya bibitnya tadi gitu loh yang kemudian puluhan tahun kemudian tunasnya tumbuh sudah berkembang gitu seperti itu ini kembali lagi dikaitkan dengan cerita tadi jadi yang kita lakukan ini seperti kita menyemai menabur benih gitu ya dan syukur kalau kemudian tumbuh gitu ya tapi kalau tidak tumbuh juga banyak ya di alam ini yang ilahnya tapi apa contohnya saya mungkin lupa ya kalau makhluk hidup banyak ya bisa hibernasi lama sekali ya kalau tumbuh-tumbuhan saya enggak tahu biji itu bisa bertahan berapa lama gitu ya sampai sampai kemudian dia menemukan iklim yang cocok kemudian dia dia bertunas gitu ya nah yang mengerikannya sebenarnya ini ya virus ya nah yang jelas-jelas ini sudah lewat nih ini sudah sudah bukan macet oke oke virus itu adalah salah satu yang itu tadi kan ya yang trigger-nya bisa saja global warming gitu ketika the right temperature everything let loose jadi ya dalam tanda petik ada banyak yang bisa hibernate sekian lama kayaknya hard measure itu termasuk salah satunya yang hibernate cukup lama ya makin sore ini bisa makin seru nih kalau nonton film itu loh Anwar yang pernah saya putar di beberapa acara diskusi siapa Nils The Grass Neil The Grass Tyson itu asal-muasal kehidupan dan seterusnya dan kemudian tentang kehidupan di planet di tata surya lain gitu ya itu ada pembahasan bahwa asal-muasal kehidupan itu bisa saja dari sebuah bukan dari bumi itu sendiri misalnya kita berbicara kehidupan di bumi bisa bukan dari bumi itu sendiri tapi dari objek-objek langit dalam hal ini mungkin meteor dan seterusnya itu bisa membawa benih dan kalau dia membawa suatu ya tadi sel dari makhluk hidup yang kemudian dia terlempar ke kemudian hingga di planet lain kalau kondisinya memungkinkan kemudian dia sel itu masih hidup dan kemudian berkembang biak gitu ya jadi ya pembahasan seperti itu kayak berimajinasi hayal dan seterusnya tetapi sebagai teori nah katakan teori itu kebayang sih gitu ya karena bak bukan bakteri tapi sel itu memang bisa nemplok di sesuatu benda dan memang bisa terbawa ke tempat lain dan kemudian hidup di tempat lain contoh yang lebih kebayang mungkin makhluk hidup seperti kecewa atau tikus atau apa itu kan bisa ikut kapal kemudian tiba-tiba orang Indian jadi pada meninggal karena terjangkit yellow fever nah lalu yang namanya kecua Jerman tau kan Eki suaminya kan orang Jerman kecua Jerman itu kecil-kecil gitu kan tapi kan kecua Jerman itu ada dimana-mana itu ya dengan mudah juga terbawa di koper kita dan seterusnya nah sekarang bayangkan makhluk hidup yang lebih kecil lagi yang yang apa mungkin nemplok di asteroid atau apa kemudian berpindah dari satu planet ke planet lain hanya masalahnya kemudian di sana gak mendukung gitu untuk berkembang biak tapi kalau menemukan tempat yang mendukung dan ini kebetulan nyebrang tata surya dan seterusnya bisa jadi kemudian itu gitu ya ya itu ininya sebagai bumbu dari Melzat 3 seri 2 episode 3 teman-teman sekarang sudah pukul 5 20 saya kira ngomong obrolan kita udah agak ngelantur jadi gak sebetulnya ada kaitannya dengan matematikan Pak jadi banyak juga teorema-teorema matematik yang mungkin sampai sekarang belum dimanfaatkan kan ada juga yang setelah sekian tahun tersimpan di sebuah buku tua kalau sekarang di di kanal youtube begitu ya jadi nanti ada tapi youtubenya aja yang kalau baik hati tidak tidak memusnahkan video-video yang yang view-nya sedikit gitu lalu umurnya sudah 10 tahun gitu mungkin dihapus tuh sama youtube Pak makanya apa yang Eki lakukan itu sangat penting mengunjungi negara lain untuk bermatematika dengan banyak orang ini itu gitu ya kadang-kadang ideas that doesn't work in their field might be the right answer to our problem karena kondisi gue beda sama dia gitu ya di gue that trick work di sana enggak gitu jadi even even other people mistake might be the way to pursue gitu so nice oke teman-teman saya kira cukup ya waktunya pulang ini saya di kantor ini background polos ini bukan dinding ini background jadi terima kasih teman-teman sudah hadir ini tumben nih Bung Safri hanya menyimak aja teman-teman lainnya juga ada yang menyimak aja ada Bang Jafar terima kasih sudah hadir di zoom ini dan juga buat teman-teman yang menyimak di Youtube termasuk Pak Hadi tadi sebetulnya ada yang terkait dengan Pak Hadi kurva Richardnya kurva epidemi itu jangan-jangan kata Pak Hadi masih cocok Pak Hendrat cuma kita melihatnya harus begini tambah parameter seterusnya oke saya bukan ahlinya disitu memang kadang-kadang kalau lagi ngobrol gini kita melampaui apa yang kita ketahui walaupun saya sudah mencoba mengeram terima kasih semuanya Pak Theo co-host kita ketemu lagi di episode keempat dengan mungkin topik yang baru tapi saya tidak menjanjikan minggu depan jadi saya kira dengan ritme dua mingguan ini saya dan Pak Theo bisa mengatur waktu kita dengan baik di samping melaksanakan tugas-tugas yang rutin yang sedang berjalan begitu ya Pak Theo mudah-mudahan 2 weeks 2 weeks from now oke teman-teman terima kasih selamat sore salam sehat selalu dan sampai jumpa di macet seri 2 episode 4 dua minggu yang akan datang salam sehat terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih banyak ke Belanda ke mana Ki ke Leiden Pak ketemu sama siapa